Selamat datang, kita berjumpa lagi pada seri pelajari interaktif. Pada saat selanjutnya, saya Daniel Yarianto dan penontonan pembimbing Rengga Asmara XCOM OCA. Kita sampai pada teori 4, yang membahas tentang query lanjutan 2. Tujuan pelajaran kali ini adalah mengenal bentuk-bentuk mengembangkan kukir SQL, mengenal subquery pada banyak kolom, dan mengenal subquery pada form. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilambilkan sebagai close-up dalam eskala statement yang lain. Berikut adalah posisi penulisan subquery dalam eskala comment. Setelah kita menuliskan select from where, kemudian di dalamnya ada select from where lagi, sebagai subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan perserwaan di mana terdapat sesuatu nilai yang tidak diketahui. Berikut ada contoh pengguna subquery. Di sini kita menampilkan last name dari employee, yang memiliki kaji lebih besar dari employee, dari kaji employee, dengan ID 149. Subquery dengan banyak kolom. Pada subquery banyak kolom, dia baris. Dari main query, bandingkan. Dengan nilai multiple draw dan multiple column. Berikut adalah contoh perbandingan dengan banyak kolom dan baris. Pembandingan kolom dalam subquery. Banyak kolom dapat berubah. Pembandingan berpasangan atau per-quist comparison subquery. Dan pembandingan tidak berpasangan atau non-per-quist comparison subquery. Pembandingan kolom dalam klausel form. Kolom bisa digunakan dalam klausel form untuk membentuk label temporer. Kolom semacam ini dikenal juga dengan setelah Inland View. Karena tidak membentuk objek database. Berikut ini adalah contoh penggunaan kolom dalam klausel form. Sini kita menambilkan last name. Kemudian gaji ukawai. Departemen IT. Serta gaji rata-rata. Menambil dari. Tapel employees. Kemudian atas ukwary. Digunakan node. Menambil Departemen IT. Dan gaji rata-rata. Dari tapel employees. Kemudian ikut di grup sebagai Departemen IT. Kemudian ada kondisi. Departemen IT dari employees. Sama dengan Departemen IT atau subquery. Dan gaji pegawai lebih besar dari gaji rata-rata pegawai. Query data. Atau akan menampilkan nama dan gaji pegawai yang gajinya lebih besar. Dari gaji pegawai pada gaji pegawai teman tempat dia bekerja. Penggunaan query dan klausel form. Berikut ini adalah contoh penggunaan skalar subquery dalam SPACY CASE. Selekt employee Addressor ID. Last name. Kemudian ada case. Kali ada Departemen IT sama dengan. Ada selekt Departemen IT. From Departemen. Subquery location ID. Potensi 1500. Dan. Memberikan Kanada. Else USA. Berikut adalah contoh penggunaan skala subquery dalam SPACY ORDER BY. Select Employee ID. Last name. From Employees. ORDER BY. Select Departemen Name. From Departemen. Where. E. Departemen ID. Sementara dengan D. Departemen ID. Kita berlanjut pada latihan soal. Untuk soal pertama. Query data. Menampilkan nama, nomor Departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor Departemen. Dan gaji yang sama dengan nomor Departemen. Dari pegawai yang memiliki komisi. Untuk soal nomor dua. Query data. Menampilkan nama pegawai, nomor Departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji. Dan komisi dari pegawai yang memiliki lokasi yang sama dengan 1.700. Untuk soal nomor tiga. Query data. Menampilkan nama pegawai, dan kembali masuk kerja atau HRT, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji, dan komisi seperti yang dibalik oleh pegawai, dengan nama kucar. Untuk soal nomor empat. Query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai. Nomor pegawai dan nomor urut pegawai yang bertempat tinggal di kota, yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Kita berjumpa peta pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.